Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Adik-adik semuanya sehat ya Salam Pramuka Hari ini kakak ingin memberikan materi Pramuka Tentang 7 Mitigasi Gempa Bumi Kenapa sih tiba-tiba Kok kita berbicara tentang gempa bumi Karena memang beberapa waktu lalu Kelapa Gading Ternyata terjadi gempa Terjadi gempa di Kelapa Gading Di sore hari Sekitar pukul 4 lah Kalau nggak salah ya Kemudian ternyata ada gempa Di Banten Salah di Banten Dengan 6,7 sekala Richter Itu informasinya ya Kemudian Tiba-tiba atau Secara refleks kami ingin Memberikan informasi kepada adik-adik semuanya Bagaimana cara Mengatasi atau Bagaimana cara atau sikap kita Ketika terjadi sebuah Gempa Yang pertama adalah Jangan panik Jadi jika kamu merasakan Tanda-tanda gempa Cepatlah turun ke lantai dasar Atau keluar bangunan Namun jangan panik ya Selama proses penyelamatan diri Terlebih jika kamu berada Dalam kerumunan orang yang Bergerak bersamaan Terpastikan untuk tetap tenang Dan hanya bergerak dengan cepat Bukan berlari di keramaian Begitu ya Jadi untuk kalian Usahakan Jangan panik dan tetap Tersenyum Atau bagaimana ya Pokoknya Usahakan jangan panik Karena dengan panik Nanti gerakan kita akan Menjadi tidak teratur ya Oke Kemudian juga Yang kedua adalah Jangan menggunakan lift Ya Jadi saat terjadi gempa Dan kamu berada di lantai atas Atau di sebuah gedung Hindari menggunakan lift Lift merupakan salah satu Alat yang sangat tidak disarankan Untuk digunakan Saat terjadi bencana alam Meski kamu berada di lantai atas Gedung pencakar langit pun Sebaiknya gunakan tangga Saat melarikan diri Pasalnya ada kemungkinan Aliran listrik mati Sehingga lift menjadi majat Dan kamu terjebak di dalam lift Baik Pokoknya kalian turun tangga Dengan hati-hati Jangan panik Kemudian pohon yang penting selamat Oke Baik berikutnya Yang ketiga adalah Mencari tanah lapang Langkah mitigasi gempa bumi berikutnya Yaitu mencari tanah kosong Untuk berlindung Pastikan kamu berdiri Di tempat yang jauh dari Bangunan apapun Sehingga risiko terkena Beruntuhan bangunan Semakin kecil Pastikan juga tidak Merapat ke pohon Atau tiang listrik Selagi mencari lokasi aman Pasalnya Keduanya merupakan Benda yang mudah roboh Akibat gempa Atau getaran Yang keempat Lindungi kepala Dalam kondisi Apapun Oke ya Ya Hal yang terpenting Harus kamu ingat Dalam mitigasi gempa bumi Adalah Melindungi kepala Terutama jika gempa Cukup kuat Dan kamu tidak bisa Langsung keluar ruangan Adalah benda Yang bisa melindungi kepala Apapun itu Baik buku Atau mungkin Tas Atau apapun Yang bisa Melindungi kepala Kalian Kemudian Berikutnya adalah Yang kelima Bersembunyi di bawah meja Jika atap Mulai runtuh Saat melihat Tanda runtuhan atap Segera berlindung Di bawah meja Lupakan hal lain Dan cepatlah Perangkat ke bawah meja Untuk berlindung Untuk melindungi diri Dengan begitu Setidaknya Jika runtuhan semakin parah Kepala dan badan kamu Tidak akan terlangsung Tertimpa Runtuhan bangunan Rumah atau gedung Karena memang Meja ini Tergolong Kuat Berikutnya Adalah Yang ke enam Adalah ingat prinsip 20-20-20 Dalam lakukan mitigasi gempa Dikenal dengan prinsip 20-20-20 Ini terutama Penting untuk keluarga Yang tinggal di pesisir Atau pinggir pantai Artinya Jika gempa Terjadi selama 20 detik Kamu harus mengungsi Dalam waktu 20 menit Pada ketinggian 20 meter Begitu ya Kemudian Yang ke tujuh Segera berhenti Jika tengah bergendara Ketika kamu merasakan Geteran gempa Saat tengah bergendara Pastikan Untuk menjauhi persimpangan Dan segera menyingkir Ke bahu jalan Asalnya kamu Bisa kehilangan Kontrol terhadap Mobil atau Kendaraan kalian Namun Pastikan juga Tidak menepi Di dekat pohon Yang besar ya Oke Oke Terima kasih sudah Nonton video ini Jangan lupa Untuk like Subscribe Comment And share STTL Mugmin TV Saya Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini